Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya gemaut akan tutorial cara mengecilkan jilbab link 2 yang kebesaran seperti ini ya teman-teman nah disini ada rempelnya seperti ini dan disini saya akan tutorialkan cara mengecilkan gamis yang punya rempel ini untuk bagaimana caranya silahkan ditonton videonya ya langkah pertama tentunya kita ukur dulu panjang jilbab ini nah disini sudah saya ukur panjang jilbabnya lalu sisanya ini kita ukur berapa setelah itu sisanya ini akan kita potong di bagian jilbabnya ini ya teman-teman karena rempelnya ini nanti akan kita pasangkan disini saya potong 12 cm nah setelah itu saya tandai sampai ke bagian ujung seperti ini ya nah setelah itu kita gunting hasilnya seperti ini di bagian jilbabnya sudah kepotong lalu di bagian rempelnya ini kita buka ya teman-teman caranya kita balik dulu seperti ini lalu di bagian rempel pertama dan kedua ini kita buka ya nah ini untuk rempel pertama ini sudah saya buka ya teman-teman seperti ini lalu kita buka untuk rempel yang keduanya ya nah ini kita buka keliling juga nah untuk rempel keduanya hasilnya seperti ini dan yang kita potong tadi yang ini yang kita buang ya teman-teman nah ini yang 12 cm ya nah langkah selanjutnya pemasangan balik rempelnya ini ke badan jilbabnya ini ya teman-teman caranya kita pasang rempel yang pertama dulu yang ada puringnya ini nah caranya tinggal kita tempelkan ke badan jilbabnya seperti ini nah kita mulai daripada ujung ujung jilbab ini yang baik ketemu dengan yang baik lalu kita jet keliling ya selamat menikmati nah untuk rempel pertama sudah selesai dan untuk yang lebih ini bisa kita potong ya teman-teman langkah selanjutnya setelah kita jahit seperti ini sebelum kita pasangkan rempel kedua ini di bagian kampuh jahitannya ini kita obras dulu keliling ya teman-teman nah seperti ini setelah itu barulah kita pasangkan rempel yang kedua ini ya tinggal kita tempelkan di bagian ini lalu kita jet keliling ya ini juga sama untuk yang bagian yang lebih ini bisa kita potong ya teman-teman nah langkah selanjutnya setelah kita jahit tinggal menjahit di bagian ujung jilbabnya yang masih kebuka ini caranya kita balik dulu seperti ini nah setelah itu kita jahit yang bagian ini ya teman-teman kita jahit mulai dari bagian atas ini sampai ke bagian ujung ya untuk kampuhnya ini kita rapikan lalu kita opres nantinya ya teman-teman nah untuk hasil akhirnya seperti yang saya pakai ini nah untuk di bagian depan hasilnya seperti ini dan untuk di bagian belakang disini saya putar dulu hasilnya seperti ini juga jadi seperti inilah caranya mengeceklan jibab yang dua rempel ya teman-teman nah mungkin sampai disini dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati